hai hai guys welcome to xplay jumpa lagi sama aku will dan disini dan kali ini aku mau lihat ini Project Jungle Road game-nya ini belum bisa dimainkan kapan bisa dimainkan ya kita cek dulu ke telegram channelnya nah ini dia tanggal 16 Februari sampai 15 paret which is timeline sekarang itu dia sedang air drop air drop guys ya linknya kalian bisa cek juga telegram channelnya disini bisa ambil di notifikasi yang ini atau mungkin nanti aku taruh aja linknya di deskripsi kalau kalian mau ikut air drop-an terus NFC sel pertama kita beli netinya itu pada tanggal 16 Maret yaitu ada 4400 item tanggal 16 Maret terus tanggal 15 sampai tanggal 25 Maret itu ada white list for free fight activity nah 28 Maret itu NFC sel second round ini aku lihat ya cukup banyak tadi 4400 yang yang keduanya 11000 berarti ada 15400 nfc yang dia yual kemudian tanggal 30 Maret itu private sale nah IDO nya tanggal 9 April dia pakai traspet sama NFC pet kemudian ya mungkin kalau ada tambah lagi nanti diumumin tanggal 11 April dia listing on next dan tanggal 18 April ya ini Maret ya masih satu bulan lebih lagi 18 Maret baru game release 1.0 kalau kalian tertarik silahkan join ke telegram channelnya link di deskripsi sekarang what is this game gamenya cukup dan sangat simpel ini seperti ya kalau kita main game kalian pernah itu di game apa ya subway server kita cuman menghindar dari halangan ngedapatin koin dan semakin lama kita bertahan poin kita semakin tinggi ya kurang lebih game ini seperti itu cuman ini enggak tiga dimensian ini cuman dua dimensi yang simpel banget di game itu ya ya kita masuk ya kita menghindari segala macam merintangan yang ada di situ dan semakin lama kita bertahan tingkat kesulitannya juga akan menambah sepanjang perjalanan akan ada koin yang bisa kita farming di dalamnya jadi semakin lama kita bertahan koin yang kita dapat juga semakin banyak lalu buat main kita itu hanya perlu satu nft dimana itu ada lima tingkat rarity dan ada lima jenis nft di sini ada apennya monyet ada beruang ada kucing ada rubah dan ada burung dengan tingkat rarity nya itu ada lima berarti lima kali lima ya totalnya ada 25 karakter doang guys jenisnya nggak banyak jadi ya kita banyak dapat yang gemar-gembar lah pasti nah ini dia contohnya nft yang monyet ini yang common dia pakai koloran doang yang immortal wah pakai masan-masan kayak sungokong guys ya aman uncommon rare legendary dan immortal ini buat yang beruang ini buat yang serigala dan ini buat yang burung wih burungnya yang kering keren sih guys ya nah ini buat yang kucing ini kayak kucing-kucing ala-ala mesir gitu oke nah ini dia rarity atau yang ngebedain nft yang common sampai immortal itu ya change kita ngedapatinnya ya kita akan beli boxnya itu gacha guys ya nah pada tanggal ini 16 Maret nft sale first round kita beli nggak langsung nft-nya tapi kita beli boxnya dulu di sini gacha change yang sudah mendapatkan yang immortal itu cuman satu persen yang common itu 60 persen perbedaan pertama itu kita ngedapatkan yang common atau semakin rare itu satu power ya powernya kalau yang teman 100% ya makin naik powernya makin gede di immortal itu 400 persen kemudian perbedaan dari nft yang biasa dan sampai immortal itu ada di helenya nah yang temen helenya itu cuman 100 yang immortal helenya itu 250 berarti ada demikinya juga ya kita main game sambil kita menghilangin rintangan ya kalau kena HPnya berkurang HP habis kita mati terus ini yang ngebedain juga ada stress kemudian booster upgrade-upgrade juga tapi ini ya selebihnya itu masih kompengson guys ya tapi yang bisa dipastikan perbedaan antara yang biasa atau yang wakinder itu di hel sama di power tadi Oke ini dia di white paper cara main gamenya objektif nah ini kita cuman bergerak menghindarin rintangan yang ada kemudian secara default karakter kita itu adalah hewan yang melewatin aktivitas kesibukan hutan besar jadi rintangan-rintangan itu ya seperti ini ada hewan lari-larian ada melewatin sungai nah terus di sini ada koin ya kalau kita sampai ke koin itu yaitu alah earning yang bisa kita dapat semakin jauh kita lari semakin susah juga gamenya dan juga makin banyak hantangan dan juga makin cepat nah terus kita dapat pernya itu by koin yang kita collect melalui game yang kita mainkan player earn from the coin they collect in the jungle and by how long they can survive jadi semakin lama kita bertahan ya ya semakin gede juga chance kita untuk mendapatkan token Oke game flow-nya ini disini kita masih di tahap air drop invest in token nah ini urusan mereka lah developer invest in NFT ada referalnya juga kalau kalian tertarik buat referalan tapi ini invest in invest in NFT berarti kita beli NFT terus air drop ikutan air drop nah gamenya ini bisa quick play artinya ya kita bisa mainkan dia secara otomatis enggak bis kita yang menghindar-menghindar tapi itu rewardnya kecil-kecil kecil banget jadi lebih worthnya kalau kita main ya tetap menghindari rintangan yang ada guys ya ya kita play to earn ada leaderboardnya juga terus nst yang kita punya ya juga bisa kita jual di marketplace kalau kita nggak mau main lagi ada lotrian nya juga tapi ya ini random lah dapat syukur yang nggak dapat yang mau bagaimana nah burning itu kita akan dapat turning koin nih yang mana itu bisa kita tukarkan ke exchange nah utility nya di in-game itu bisa refill stamina setiap main kita pakai satu stamina terus heal karakter HPnya tadi kalau berkurang kita bisa isi lagi by burning koin terus bisa by equipment ini nggak tahu belum ada gambar nih equipmentnya apa kita multiplayer bed buat taruhan what the hell terus bisa pakai road loteri ya ya kalau mau ikutan loteri Oke ini juga yang membuat dia sedikit menarik kita bisa online multiplayer eh jadi bisa 4 player yang bisa main secara bersamaan guys ya and all player will play in the same room in real-time waduh ada info kalau main di bareng teman itu earningnya nambah atau enggak tapi setidaknya main bareng dan main sendiri itu ya which is lebih asik main bareng lah ya Oke kemudian kita kita ke tokennya tokennya ini belum listing tapi namanya nanti adalah jgird token itu adalah token governance nya dan so far masih pakai satu token itu doang bisa dipakai buat put for mechanism change yang mana ini juga jarang terjadi purchase new nft nantinya beli nft bisa pakai toin ini yaitu tadi refill stamina heal karakter main loteri dan participate in community event cara apa aja yang bisa kita pakai untuk menghasilkan token yang pertama player can purchase token from pre-sale IDO and liquidity pool ya kalau kalian berniat untuk mendapatkan tokennya IDO nya awalnya ya bisa kejar whitelist IDO nya pre-sale nya saya bisa challenge skill kita di in-game yang main tadi makin lama kita bertahan gede juga rewardnya player bisa mainkan tuh secara quick play to earn token in no time jadi itu cepet banget tapi tokennya sikit banget guys ya high score player will receive reward each season leaderboard player bisa menang loteri dan earn big amount of token ya putri lah tuh untung-untungan kemudian WD nya cara kita WD jadi ini kita nggak bisa main dapatkan langsung WD enggak itu kita di limit sampai 10 hari guys ya langsung WD bisa tapi kita kena potong 50% makin berjalan hari potongan itu berkurang 5% 5% 5% sampai hari ke-10 kita baru bisa merasakan 100% token yang kita dapat itu punya kita ya di bawahnya ya itulah kena 5% kena 10% balik lagi ke analisa kalian masing-masing harga tokennya nih bagaimana kalau memang ya perkiraannya 10 hari bakal turun ya bisa ajalah di potong-potong 15-20% aku rasa juga nggak salah guys ya lalu info tentang inisial nfc salesnya akan ada dua round ya tadi yang udah kita cek di telegram itu kita belinya pertama itu pakai BUSD untuk ronde keduanya user bisa reveal nfc-nya setelah selesai setelah kita beli ya bisa langsung kita buka ya dan bisa langsung kita pasang ke marketplace nfc sales berikutnya itu akan di game platform dan kita pakai token cgrd jadi nggak pakai BUSD lagi ya kemudian withdraw cool dan itu akan 15 hari untuk yang selanjutnya berarti kita yang early kalau kalian tertarik ya itu 10 hari next 15 hari next ini bagi kalian yang parah hunting referral ya banyak nih player-player referral yang basically meskipun dia bukan seorang yang terkenal atau apa tapi jago banget nih kejar-kejar referral jadi disini dia juga ada tapi ini kita cuma dapat cashback guys ya jadi jangan mengharap hadiah referral yang gede-gede banget itu kalau dari referral kita ada sampai 1-50 orang yang purchase itu kita cuman dapat cashback 5% 51-100 kita dapat cashback 10% contohnya nih 60 teman kita itu mereka masing-masing purchase 1 nft berarti masing-masing mereka 60 orang beli 1 nft nah contohnya nih ya di sini dia makan contoh 60 teman yang masing-masing beli nft dari link kita nah berarti di kategori 51-100 50 orangnya itu akan mendapatkan 5% nah ini kita akan dapat 5% dari the first 50 sales kemudian 10 nya tadi kan 60 ya 50 larinya ke poin satu ini terus 10 nya itu masuk ke sini yang dapatnya 10% untuk ronde awal yang beli pakai BUSD cashback nya itu bisa diklaim setelah nft semua soul kemudian itu cashback nya disini sih by token ya bukan by BUSD yang akan automatically di deposit ke akun kita ya oke itu aja buat check and cek ini project kali ini kalau kalian tertarik link komunitasnya nanti aku taruh di box deskripsi ya silahkan di like kalau suka videonya dislike aja kalau nggak suka dan kita jumpa lagi di video video selanjutnya see ya